Mengatasi solusi masyarakat yang kebingungan mendaftar MyPertamina secara online, sejumlah posko pendaftaran di Bukan Pertamina area kota Tasikmalaya. Kini masyarakat tak perlu khawatir jika tidak memiliki handphone canggih untuk bisa menikmati BBM subsidi. Membantu masyarakat yang kebingungan saat mendaftar melalui aplikasi MyPertamina, Pertamina area kota Tasikmalaya membuka sejumlah posko pendaftaran secara offline. Seperti di salah satu posko pendaftaran di SPBU Ranca Bango, Kecamatan Cipedes, kota Tasikmalaya, Selasa Siang, pengawas SPBU Ranca Bango, Dadang Setia Harja mengatakan, adanya posko juga diperuntukkan bagi para pengendara yang tidak memiliki ponsel canggih untuk mendapatkan barcode sebagai syarat pengisian BBM subsidi jenis Pertalait dan Solah. Dadang menambahkan antusias masyarakat begitu tinggi saat posko pendaftaran dibuka sejak 1 Juli lalu. Maksud tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat yang selama ini informasi yang berkaitan dengan pendaftaran subsidi tepat yang di masyarakat selalu digoreng lah ya, jadi kita kaitkan seperti itu. Artinya kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang tersampaikan selama ini di media sosial itu tidak seperti itu. Jadi bagaimana cara daftar di website kami informasikan. Karena begitu mudahnya begitu aplikasi atau mungkin website yang untuk pendaftaran itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya kita harus datang ke posko untuk pendaftaran, jadi pendaftaran itu bisa dilakukan di rumah. Nah, Alhamdulillah dengan kaitan dengan keberadaan posko yang selama ada di kami, itu sangat membantu. Sementara itu, salah seorang warga yang mendaftar melalui posko pendaftaran, Edi mengatakan adanya posko pendaftaran ini dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya bagi orang tua yang gagap teknologi. Edi mendapati kendala dan kesulitan saat melakukan pendaftaran secara online melalui website dan aplikasi MyPertamina. Masyarakat diharapkan tetap tenang, mengingat saat ini masih dilakukan tahap awal pendaftaran. Tidak ada mekanisme pembelian BBM, baik menggunakan uang tunai maupun non-tunai. Seperti diketahui sebelumnya, banyak masyarakat yang mengeluhkan aturan baru pembelian BBM subsidi jenis pertalai dan solar. Sebab aturan tersebut menjadikan ketimpangan sosial bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel canggih. Terima kasih telah menonton!